Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati Jumpa lagi dengan aku di suasana Lockdown Mandiri Lockdown Mandiri saya ma Karena setelah saya cermati Situasi dan kondisi dunia Khususnya dunia pencobati Indonesia lah pada umumnya Sudah tanda kutip Kalau bahasa saya kritis Sekarang Surabaya katanya di PSBB Akibatnya apa? Semua akses masuk Dikurangi, ditahan, di setop, di cek, diperiksa Seperti itu Alah sebodoh amat masalah itu yang penting sekarang Bagaimana masing-masing kita nyetok rumput Kenapa harus nyetok rumput? Karena kalau kegiatan kita dibatasi Kesana, kesini, ngarit, sudah dibatasi Arti kata takut, takut terpapar dengan virus Ya otomatis kita harus menyediakan sendiri Pakan kelinci itu yang namanya rumput Di sekitar kita Atau di rumah kita Atau di halaman kita Seperti itu Nah untuk itu Saya Saya sendiri ini Sekarang Akan nyetok rumput hidup Dalam bentuk ya tanaman Tanaman rumput Rumput apakah itu? Odot teman-teman Ya Odot Jadi akan saya perbanyak Di sekitar rumah saya Kan kita gak tahu nih Sampai kapan Situasi seperti ini akan terus berlanjut Tidak tahu Entah sampai akhir Mei katanya Kata para ahli Ahlinya ahli Kornya dekor Ya kan? Entah entah kapan Yang jelas Kita Atau dalam hal ini kelinci Harus tetap makan Ya Oke Supaya tidak terlalu banyak Begini Itu bebetnya disana Kita perbanyak Untuk nyetok Pakan kelinci Yuk Sana Nah ini teman-teman Bibitnya Sengaja Saya persiapkan Untuk pakan kelinci Dan ini sudah layak Untuk di Renop Atau diperbaiki Atau di Regenerasi Ya Ini sudah saya ambil kemarin nih 1, 2, 3, 4, 5, 5 rumpun Sudah saya sebar Kesana Nah sekarang Mau diperbanyak lagi Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menyebret Inset .'' selamat menikmati nah jadi gini teman-teman secara menyeleksi atau perbanyakannya ya ini langsung di sini aja dipisah seperti ini jadi yang bagus ininya diambil ya yang ini untuk untuk pakan pakan kelinci nah yang ini yang ini ditanam kembali di lahan yang lain kemudian di lahan yang bekas yang tadi yang disana itu juga ditanamin lagi satu-satu seperti itu ya hai 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 nah jadi teman-teman yang ini yang ini daunnya ini ini cukup untuk sekitar tiga hari lah ya tiga hari itu kan dicampur dengan rumput-rumput yang lain seperti itu nah yang ini yang ini nih batang bawah saya sebut batang bawah karena sampai ke akar ya dari akar sampai setengah batang itu kan saya potong kemudian batang atasnya dibagi-bagi lagi dan bagian daun kan kita pisahkan di sini kan seperti itu jadi saya sebut aja ini batang bawah batang bawah kita pindahkan atau kita tanam ulang ke halaman depan teman-teman yuk kita kesana tidak ada di sini ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman napanya sudah selesai pekerjaan saya menanam odot di halaman rumah persis di depan rumah ini rumah saya tuh oke dan odot yang saya tanam tuh kesana ini teman-teman bisa dilihat ya sampai kesana tuh dan ini si apredi si apredi nah yang kemarin yang sudah ditanam itu di pinggirnya ini tuh kesana teman-teman ya bisa dilihat ya ini matahari matahari sinar matahari menembus daripada tanah-tanah di sekitar saya ini di sekitar halaman karena supaya corona terbunuh teman-teman ya kemarin itu dibongkar disini pohon jengkol yang rimbun-rimbun disini saya tebang semua ini tuh ya tinggal ini asalnya jengkol cukup rimbun ini saya tebang jadi di sekitar ini akan saya tanami dengan pohon odot yang lain ya apa rumput odot yang lain di daerah sini nih cuman kan kalau semuanya dimasukkan ke video ini terlalu lama jadi kira-kira begitulah teman-teman nyetok pakan untuk kelinci ya nyetok rumput hidup gitu disetok di halaman supaya apa supaya kita tidak ngarit jauh-jauh kan sekarang musim corona teman-teman oke sekian saja untuk video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh